Pemirsa guna menjaga ketertiban umum di jalan serta mengantisipasi bertambahnya pengemis dan anak jalanan jelang dan saat Ramadan. Dinas Sosial Kota Jambi akan melakukan razia gabungan secara intensif. Untuk menghadapi dinamika sosial musiman, jelang Ramadan yang acapkali ditemukan muncul dan bertambahnya kelandangan maupun anak jalanan di Kota Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi berkoordinasi dengan Satpo PP Kota Jambi, melakukan patroli gabungan secara intensif baik menjelang bulan maupun pada saat Ramadan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum di jalan. Untuk sasaran razia berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2012, mengarah kepada PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan atau anjal, kemudian pemulung yang berkedok pengemis. Razia gabungan ini akan dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari, pada pagi, siang, dan malam hari. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, Fikri menyampaikan, jika pihaknya terkhusus tidak dapat bekerja sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat, sehingga dirinya mengimbau kepada masyarakat bekerja sama untuk tidak memberikan sumbangan uang maupun dalam bentuk apapun di jalanan, karena dikhawatirkan mereka akan tumbuh subur di jalanan. Oke baik, terima kasih banyak. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dinas Sosial, Sampol PP, pemerintah pada umum khususnya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat sekitar. Kami mohon kerjasama kepada masyarakat sekitar untuk tidak memberikan mereka sumbangan uang di jalanan, karena mereka akan tumbuh subur di jalanan. Dan percayalah bahwa ternyata setelah kami dapat, penghasilan mereka itu dua kali lipat dari penghasilan kita sendiri. Jadi jangan tertipu dengan kedok mereka, salurkan sumbangan uang kalian ke tempat-tempat resmi atau rumah ibadah. Oke, kalau untuk efek jerak kepada mereka yang sudah terkena razia apa itu, Bang? Pertama, kami lakukan pembinaan di rumah singgah. Kedua, kami kembalikan ke diarah asalnya. Kalau masih mengulang lagi, Bang? Kalau masih mengulang karena sifatnya ini adalah sosial dan kemanusiaan, tidak ada sanksi bidana yang kami berikan, jadi seterusnya kami lakukan seperti ini. Biasanya kalau pegemis di jalanan itu profesinya kebanyakan apa nih, Bang? Kalau di kota Jambis sendiri? Rata-rata kalau untuk pengumis, ya tadi seperti saya bilang, dia berkedok kemulung. Itu paling banyak. Bawa gerobak, terus tidur di gerobak sama anaknya. Karena mereka tidak ada tempat tinggal di kota Jambis. Jadi memang tinggalnya di gerobak. Kalau untuk lonjakan sendiri, itu ada nggak sih, Bang, persenannya ketimbang hari biasa? Lonjakannya 50% dari hari biasa. Itu mendekati lebaran. Itu paling banyak biasanya. Tahun kemarin pengalaman sampai kami buat truk Pol PP dan kuting gerobak mereka, ya memang 50% mendekati dari hari biasa. Fikri juga menyebut pada saat mendekati lebaran, berdasarkan catatan pada tahun sebelumnya, jumlah pengemis maupun anjal bertambah hingga 50%. Sebelumnya, Densos Kota Jambis juga telah melakukan razia pada wanita Tunasusila bertempat di kawasan lokasi Payusi Gadung. Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk mengantisipasi merebaknya masalah sosial di kota Jambis, sehingga monitoring pun dilaksanakan hampir setiap hari. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.